Sama-sama menjabat sebagai kepala bea dan cukai yang senang flexing harta kekayaan. Bagaimana beda nasib Eko Darmanto dan Andi Pramono? Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Sylvie Damani, di News on Trending. Dua petinggi bea cukai, Eko Darmanto dan Andi Pramono, sama-sama menjabat sebagai kepala bea dan cukai. Keduanya pun dikabarkan senang flexing harta kekayaan. Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan pejabat negara, keduanya memiliki harta belasan miliar rupiah. Namun, jika dilihat dari harta yang dipamerkan, membuat data LHKPN masing-masing mereka dipertanyakan. Eko Darmanto sendiri kerap memamerkan gaya hidup mewah, termasuk pesawat CESNA, melalui akun Instagram pribadinya, namun setelah viral, akun ini dihapus. Sementara itu, Andi Pramono mulai disorot setelah anaknya yang berkuliah di Australia, kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Tak hanya baju Balenciaga senilai 22 juta rupiah, rumah mewahnya di kompleks legenda wisata Cibubur pun dipamerkan. Belum lagi ada kendaraan mewah hingga tas senilai jutaan rupiah, yang menjadi objek flexing anak Andi Pramono. Bersamaan dengan anaknya sang istri juga ketahuan, kerap memamerkan momen berkeliling dunia di media sosial. Andi Pramono sendiri pun terpantau menggunakan barang bermerek, diantaranya jam tangan rolex seharga 300 juta rupiah, dan cincin batu safir. Atas dasar ini, kata kekayaan yang ia laporkan ke LHKPN senilai 13,7 miliar rupiah untuk periode 2022 dinilai memiliki kejangbalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Beah dan Cukai Yogyakarta. Lain halnya dengan Andi yang justru masih menjabat sebagai Kepala Beah dan Cukai Makassar. Atas dasar sikapnya yang sering pamer harta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Eko Darmanto dari jabatan Kepala Beah dan Cukai DI Yogyakarta. Diumumkan dalam konferensi PENS, Eko tak lagi menjabat per 2 Maret 2023 demi memudahkan pemeriksaan. Kepala dipecat Eko Darmanto menjalani pemeriksaan oleh KPK pada selasa 7 Maret 2023 terkait harta kekayaan yang ia laporkan ke LHKPN senilai 15,7 miliar rupiah. Kekinian berkas-berkas tambahannya disebutkan sedang diperiksa. Beda nasib Andi Pramono justru belum dipecat dari Jabatan Kepala Beah dan Cukai Makassar. Ada pun alasannya disampaikan oleh staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowol. Awalnya ia menyebut Andi sudah dipanggil oleh Itjen Kemenkel pada Jumat 10 Maret 2023. Lebih lanjut, dikatakan Justinus, Itjen Kemenkel pun kerap menunggu bukti-bukti dokumen yang akan disusulkan agar dapat diperiksa. Lalu, terkait Andi Pramono yang hingga kini belum dipecat layaknya Eko Darmanto karena ia masih menjalani permintaan keterangan pertama. Andi Pramono sendiri pada selasa 14 Maret 2023 hari ini memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi soal harta kekayaan pada LHKPN. Ia yang mengenakan baju batik coklat dengan jaket biru sudah tiba ke gedung merah putih KPK pada pukul 9.17 waktu Indonesia bagian Barat. Saat diberikan pertanyaan oleh sejumlah awak media tentang kejanggalan harta kekayaannya, Andi enggan menanggapi. Ia mengatakan akan menjelaskan hal tersebut setelah pemeriksaan oleh KPK telah rampung. Akhir-akhir ini, Kepala Kantor Beadan Cukai Makassar Andi Pramono tengah hangat menjadi sorotan lantaran sering pamer harta kekayaan. Namun, tudingan ini dibantah langsung oleh Andi Pramono. Andi Pramono dan keluarganya dinilai sering kali memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya di media sosial. Akan tetapi, pada selasa 14 Maret 2023, Andi Pramono membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak pernah memamerkan kekayaan baik di Instagram maupun di media sosial lainnya. Selain itu, Kepala Beadan Cukai Makassar ini juga mengapresiasi tindakan KPK yang telah memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi harta miliknya. Lebih lanjut, Andi justru menilai ada pihak lain yang dengan sengaja mencari isu yang dikaitkan dengan dirinya. Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa telah mendapatkan instruksi untuk tidak berkomentar kepada publik sebelum diperiksa KPK dan Inspekulat Jenderal Kemenkel. Walaupun begitu, Andi masih enggan untuk memberikan klarifikasinya terkait LHKPN dengan KPK dan ia justru mengarahkan pertanyaan tersebut untuk ditanyakan kepada KPK. Sebelumnya, nama Andi Pramono pertama kali mencuat karena beredar sebuah video yang memperlihatkan rumah mewah. Dalam video itu, disebutkan bahwa rumah mewah yang berada di kompleks legenda wisata Cibugur itu milik Andi Pramono. Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono buka suara soal rumah mewah mirip istana yang disebut-sebut sebagai miliknya. Bahkan, rumah tersebut viral di media sosial dan dikaitkan dengan dugaan kejanggalan kekayaannya. Andi mengklaim rumah mewah yang berada di Cibugur tersebut merupakan milik orang tuanya. Dia menyebut tidak pernah mengamerkan rumah tersebut di media sosial. Untuk hal-hal yang viral terhadap diri saya, mungkin mengenai rumah yang itu bukan dari hasil foto saya, tapi memang sengaja diambil media. Ujarnya, terhitung Andi menjalankan klarifikasi selama kurang lebih 6,5 jam. Dia mulai menjalani klarifikasi sekitar pukul 9.30 WIB dan selesai sekitar pukul 16 WIB. Usai menjalani proses klarifikasi di KPK soal dugaan kejanggalan harta kekayaan, Andi Pramono memamerkan cincin miliknya. Cincin miliknya tersebut menjadi sorotan publik dan disebut-sebut memiliki harga yang mahal. Andi buka suara soal cincinnya itu. Dia mengaku cincin itu pemberian dari gurunya. Ini dari Kiai saya. Katanya di Gerung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada selasa 14 Maret 2023. Pada saat akan meninggalkan KPK, dari dalam mobil yang menjemputnya, Andi pun sempat mengamerkan cincin miliknya. Cincin persis mirip dengan beberapa foto yang beredar di media sosial dengan hiasan batu berwarna biru. Dia pun membantah cincin tersebut adalah blue safir. Terhitung Andi menjalani klarifikasi selama kurang lebih 6,5 jam. Andi dipanggil KPK karena harta kekayaan diduga jangga. Hal itu juga buntut dari gaya hidup keluarganya yang kerap pamer kekayaan di media sosial. Hasil analisis transaksi keuangan oleh PPATK ditemukan hal yang janggal. Ditemukan ada dana masuk dari perusahaan hingga pembelian barang-barang mewah. Merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara 2021 miliknya, tercatat Andi memiliki kekayaan 13,75 miliar rupiah. Kekayaan itu terbagi atas tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah. Nilai seluruhnya mencapai 6,9 miliar rupiah. Kemudian al transportasi dan mesin berupa 11 mobil dan 2 sepeda motor dengan nilai seluruhnya 1,8 miliar rupiah. Surat berharga 2,9 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya sekitar 706 juta rupiah. Serta kas dan setara kas menilai 1,2 miliar rupiah. Itulah informasi mengenai 2 kepala bedan cukai Eko dan Mantul dan Andi Pramono yang dinilai sama-sama senang flexing harta kekayaan. Saksikan perangkuman berita terupdate lainnya di news on trending suara.com selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.